Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk anda semua. Kali ini saya akan menjabarkan beberapa hal yang seringkali menjadikan banyak orang mengalami gangguan kecemasan berlebih. Yang pertama karena luka batin. Luka batin ini tentunya disebabkan oleh orang terdekat, entah itu keluarga ataupun pasangan yang sudah terpendam menahun. Dan akhirnya terjadi satu ledakan dan terjadilah gangguan emosi yang disebut unsightly disorder atau kecemasan berlebih. Dan faktor dari orang terdekat ini biasanya ada beberapa hal. Bisa dilakukan oleh pasangannya sendiri yang sering mendapatkan kekerasan verbal atau kata-kata ataupun perlakuannya. Sering menyakiti ataupun sikapnya ataupun sifatnya ya sahabat-sahabat. Pernah diselingkuhi. Nah ini juga menjadi banyak faktor orang mengalami gangguan kecemasan dari pasangan. Yang kedua dari orang tua. Banyak orang yang dididik penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan dalam keluarga. Ini juga menjadi faktor utama orang mengalami kecemasan berlebih. Biasanya dalih orang tua adalah menjadi anak harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun itu adalah kata-kata untuk menyembunyikan ego orang tua kita. Ada banyak orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Dan biasanya orang tua berdalih bahwa anak harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Ataupun ketika anak tidak nurut kadang anak seringkali dicap sebagai anak yang durhaka. Padahal belum tentu. Banyak di dunia ini orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Yang ketiga pasca melahirkan. Terkadang orang yang pasca melahirkan juga bisa mengalami kecemasan berlebih karena kacaunya hormon. Ya sahabat-sahabat. Ada banyak orang yang mengalami anxiety disorder ini setelah melahirkan. Yang keempat karena pengelolaan emosi kita. Kita besar atau terbentuk dari satu lingkungan yang terbiasa dengan emosi. Terbiasa dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak memberdayakan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh di sini. Ataupun pergaulan. Sehingga menjadikan diri kita menjadi orang yang pemarah. Suka memendam dan lain sebagainya. Nah biasanya faktor lingkungan ini juga menjadi pemicu besar orang mengalami anxiety disorder. Atau kecemasan berlebih. Selanjutnya kurangnya pemahaman kita tentang pemberdayaan diri. Selama ini kita selalu ditakuti. Selalu ditakuti oleh banyak pihak mulai dari apa yang kita tonton. Apa yang kita dengarkan. Jadi menakuti-nakuti kita. Misal Anda mendengarkan satu kajian yang isinya menakuti-nakuti. Ataupun tidak memberdayakan diri kita yang tanpa kita sadari tertanam di pikiran bahwa sadar kita dan menjadikan kita hidup penuh ketakutan. Ataupun Anda pernah menggunakan narkoba seperti tembakau gorilla ataupun sabu. Nah anehnya para penderitaan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini justru hanya yang mencoba-coba saja. Bukan yang kecanduan. Jadi yang mencoba-coba saja ya sahabat-sahabat. Yang kecanduan jarang yang terkenaan anxiety disorder. Nah faktor-faktor ini adalah faktor umum. Yang sering terjadi dalam beberapa kasus para klien atau para penderitaan anxiety disorder. Sehingga ketika terjadi ledakan emosi. Maka diawali dengan serangan panik. Jantung berdebar-debar dan keringat ingin keluar di seluruh tubuh. Banyak orang yang mengira itu karena salah makan saat sebelum dia mengalami serangan panik. Padahal jauh sebelum itu dia sudah menanamkan bibit-bibit kecemasan itu. Mungkin dari kecil. Mungkin sejak beberapa tahun kebelakang dia mengalami masalah yang rumit. Seperti perceraian ataupun pengkhianatan ataupun ditinggalkan orang terkasih. Ditinggal entah itu karena orang lain ataupun karena meninggal dunia. Oke sahabat-sahabat. Setelah mengetahui ini. Mulai hari ini dan seterusnya sahabat-sahabat paham dan mengerti bahwa. Apapun yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Dan semua sudah benar adanya dan itu adalah jalan yang harus kita lewati. Dan dengan kita mengerti ini tentunya kedepannya kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi. Hidup kita penuh dengan kedamaian, ketenangan. Kebal dari perkataan orang lain yang menjatuhkan. Kebal dari sikap orang lain yang menjatuhkan. Sama halnya ketika Anda diberikan sebuah apel. Lalu Anda tidak mengambilnya. Maka apel itu akan menjadi miliknya atau yang memberinya. Begitupun luka batin. Ketika Anda diberikan luka batin oleh orang terdekat Anda. Tapi Anda tidak mengambilnya. Maka luka batin itu akan tetap menjadi pemilik orang yang memberikannya. Yang kedua, tidak perlu ambil hati. Sepenuhnya hidup ini tanggung jawab kita. Bukan orang di luar diri kita. Bukan suami kita. Bukan istri kita. Bukan orang tua kita. Tapi diri kita. Sepenuhnya tanggung jawab itu ada pada diri kita. Mulai hari ini dan seterusnya. Jadilah pribadi yang tangguh. Dan untuk Anda para istri yang single fighter. Dalam artian memiliki suami disfungsi. Tidak bekerja. Tidak mau berbisnis. Teruslah jalani hari-hari Anda menjadi seorang wanita yang tangguh. Sebagai wanita pekerja yang tangguh. Menjadi wanita pembisnis yang tangguh. Karena banyak juga ibu-ibu yang mengalami anxiety disorder itu adalah single fighter. Dalam artian dia bekerja sendiri. Suaminya pengangguran. Biasanya diajak kerja tidak mau. Diajak bisnis tidak mau. Karena ada beberapa faktor. Mungkin karena didikan keluarganya. Ataupun karena faktor lain. Oke sahabat-sahabat. Yang memiliki suami disfungsi. Ajaklah dia berdiskusi. Doronglah dia. Karena mungkin dia juga terjebak oleh pikirannya sendiri. Oleh mental blocknya sendiri. Dan setelah Anda ajak. Namun tetap saja begitu. Jika Anda berniat untuk berpisah dengannya. Pastikan Anda sudah berpikir. Masa depan anak terjamin. Dan ini semua juga. Demi diri Anda dan demi anak Anda. Oke sahabat. Saya Ria Surya. Salam bagi itu untuk sahabat semua. Tetap semangat, damai, dan hiduplah. Seperti layaknya anak kecil. Penuh keceriaan, kegembiraan, dan kelegaan. Dan untuk sahabat-sahabat yang pernah mengalami. Siksaan dari orang tua semasa kecil. Dipukuli misalnya. Ataupun disiksa dihadapan orang banyak. Dibuat sakit hati dihadapan teman-temannya. Maafkan orang tua Anda. Karena di dunia ini. Tidak hanya ada anak yang durhaka. Tapi juga ada orang tua yang durhaka. Saya Ria Surya. Salam bagi itu untuk semua. Sukses selalu. Bye-bye.